Halo guys, welcome back to my channel, back again with me Thanks for watching, untuk yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe Silahkan tekan tombol merahnya agar tidak ketinggalan info tips luar negeri ataupun dalam negeri So in this video saya ingin share untuk teman-teman yang mungkin punya planning ingin liburan ke Singapore Tapi dengan budget yang pas-pasan Ternyata Kita sudah tahu ya kalau memang harga tiket pesawat itu sekarang tinggi Mahal? Mahal banget Dan liburan ke Singapore juga ternyata lebih mahal Jadi sudah tidak ada lagi harga tiket pesawat sekali pergi itu 400-500 ribu ya Jadi tiket pesawat PP bisa kalian lihat dan barusan juga saya cek Itu ke Singapore jika dapat 1.900.000 itu sudah murah Jadi kita lihat aja ya teman-teman Kita analisis nih harga apa sih sebenarnya yang bisa buat mahal So kalian bisa lihat ya guys Itu rata-rata harga Dan kebetulan bulan-bulan sekitar Oktober, November, Desember itu ada tiket yang sekitar 1.700.000 itu untuk tiket pulang pergi via AirAsia Nah itu tadi harga pergi dan ini harga pulangnya Jadi kalau di total maka kita bulatkan menjadi 1.700.000 untuk tiket pulang pergi Oke itu untuk pesawatnya dan untuk hostelnya Kita cek di booking.com Untuk booking.com itu untuk harga hostel ya Bukan hotel dan kita sudah short dari harga terendah untuk 1 orang Jadi 2 malam itu sekitar 500 ribu Tapi ini untuk yang harus dibayar dulu, dibayar di muka Sedangkan untuk yang dibayar ketika kita sampai di hostelnya Itu lebih mahal lagi Padahal ini cuma tipe dorm Seperti yang di space spot ini Untuk 2 malam kalian bisa spend 600 ribuan It means 1 malamnya adalah 300 ribuan Padahal cuma tipe hostel Sedangkan ini mixed dorm juga nih guys So you can see this is so high Jadi gimana nih kira-kira untuk menghemat budget Di sakit Asia Sati Kalau memang pesawat kan memang sudah segitu harganya ya Tapi untuk penginepan kayak gini Kalian bisa ikut couchsurfing Yaitu gratisan Nginep di couchsurfer yang bisa nge-host kalian disana Atau cara lainnya adalah kalian tidur aja di bandara Maksudnya gini Ketika kalian tiba di bandara Singapore itu malam hari Kalian udah spend the night aja nginep di bandara Singapore Nah ketika paginya Terus kalian check in 2 malam di Singapore Terus misalnya kalian balik ke Jakartanya malam Kalian bisa nginep aja malam disana Jadi kan siangnya masih ada Jadi kalian bisa 4 hari spend disana Sedangkan nginep bisa 2 malam 2 malamnya di airport Waktu dateng dan waktu pergi Atau waktu pulangnya gak usah nginep Kalian ambil penerbangan malam Terus langsung nyampe di Jakarta Dan kalau memang rumahnya di luar Jakarta Kalian bisa nginep ada di bandara Sota yang terminal 3 So menginep disana Di airport itu juga nyaman Apalagi di Singapore Kalau di terminal 3 juga cukup nyaman Kalian bisa lihat video saya di review bandara Soekarno-Hatta Dan fasilitasnya bisa dipakai Lumayan kan bisa memang hemat 2 malam Nah yang penting kalian harus persiapkan sebaik mungkin Jika ingin tetep menghemat budget Tapi bisa liburan ke Singapore So have a safe travel See you on my next video Bye 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 bye